ke poin yang saya rasa harus banget teman-teman ketahui yaitu adalah poin ketiga ini jadi disini mereka tuh sudah meningkatkan reputasi halo semuanya selamat datang kembali ya di video saya kali ini jadi singkat aja ya untuk video ini saya hanya ingin menyampaikan informasi yang barusan aja saya peroleh dari discord pixels disini tuh ada sedikit minor announcement ya di hari ini kalau gak salah ada dua ya tapi yang ingin saya sampaikan itu yang info terakhir ya yang hari ini guys jadi disini tuh ada tiga poin dan poin ketiga adalah hal yang wajib banget kalian ketahui nah disini poin pertama itu intinya hanya sebatas permasalahan dashboard yang nyampe ke telinga mereka dan itu pun juga udah mereka perbaiki ya jadi di poin kedua itu intinya permasalahan dashboard tersebut yang udah mereka update itu sudah selesai mereka perbaiki dan sekarang saatnya kita melakukan improve lagi terhadap experience kita di pixels ini lalu yang menjadi prioritas utama mereka saat ini adalah pokoknya menjadikan coming days nah di hari-hari berikutnya itu lebih baik lagi ya untuk semua sistem pixels di chapter-shapter yang udah mulai mereka kembangkan ini lalu guys intinya sekarang ya kita masuk ke poin yang saya rasa harus banget teman-teman ketahui yaitu adalah poin ketiga ini jadi disini mereka tuh sudah meningkatkan reputasi minimal ya reputasi minimal dimana kita bisa melakukan withdraw itu 1500 guys jadi disini udah di increase ya untuk reputasi requirednya itu untuk withdraw harus 1500 nah ini saya nggak tahu nih itu berarti harus VIP kan ya kalau nyampe 1500 atau non-VIP bisa tembus nih 1500 soalnya chapter 1 kemarin saya non-VIP itu nggak tembus loh 1500 poin tertinggi saya hanya 800 poin guys itu pun juga kemarin sempat turun sedikit ke 600an karena ada salah satu quest pixels yang berkaitan dengan reputasi itu diturunin poinnya dan itu sama sekali nggak meningkat malah makin turun nah ini saya nggak tahu ya di chapter kedua ini apakah ini sengaja dilakukan agar banyak dan semakin banyak lagi player-player yang membeli kupon VIP tentu aja saya rasa kayak gitu ya tapi guys emang saya nggak tahu ya maksudnya saya tuh nggak berani ngasih tau bilang lah ke kalian kalau ini tuh udah bukan free to play lagi soalnya memang saya sendiri ya pengalaman saya main pixels ini memang saya tuh beneran main tanpa keluar modal sama sekali jadi kalau di awal-awal kemarin memang saya tuh ngumpulin pixels sedikit-dikit-dikit-dikit-dikit sampai akhirnya saya bisa beli VIP dari pixels setiap hariannya yang berhasil saya kumpulin itu jadi kalau mau saya sebut ini udah bukan free to play lagi saya nggak bisa bilang seperti itu karena gimana ya karena saya sendiri sampai sekarang bisa mencapai VIP itu memang nggak keluar modal sama sekali tapi kalau sekarang kondisinya itu harus 1500 poin berarti bukannya mau nggak mau kita harus beli VIP ya nah itu saya juga nggak menganjurkan ke teman-teman ya buat beli VIP tapi saya juga gimana ya kalau misalnya teman-teman mau segera withdraw itu teman-teman harus punya poin 1500 jadi disini juga ya saya harap teman-teman udah paham lah ya gimana cara meningkatkan pendeputasi teman-teman ke 1500 nah tapi disini kalau semisal teman-teman nih ya mau bersabar ayolah kita tunggu dulu untuk update-an ke depannya itu kan kita masih belum tahu nih ada quest-quest apa aja yang udah disediain oleh pihak developer jadi mending kita tunggu dulu guys jangan terburu-buru ya untuk teman-teman yang mau melakukan withdrawal jadi kita tunggu dulu untuk hasil update-an quest yang bisa meningkatkan poin deputasi itu ada apa aja karena sejauh ini ya kayaknya memang masih di hold oleh pihak developer tapi kalau sekarang Heidi ini udah mau berani mengeluarkan informasi kayak gini ya yang poin ketiga increase deputation required ini itu artinya kayaknya sebentar lagi quest untuk reputasi itu bakalan keluar guys kalau gak minggu depan mungkin dua minggu lagi ya atau gak di minggu ini saya harap secepatnya ya supaya kita semua bisa sama-sama meningkatkan poin deputasi dan memperoleh hasil dari withdrawal kita oke yaudah guys untuk sementara itu aja ya dulu yang mungkin bisa saya sampaikan ke teman-teman we appreciate your passion oke nah jadi disini pun ya nih kan juga mereka tuh bilang kalau mereka tuh lagi melanjutkan tes dan eksperimen eksperimen incentive design oh jadi disini mereka tuh bahkan meminta kita untuk bersabar loh guys jadi ayolah kita tunggu dulu ya dengan sabar dikit lagi kayaknya bakalan keluar nih quest reputation oke yaudah guys gitu aja ya untuk video saya hari ini nanti kalau udah ada update lagi bakal saya infoin juga sih ke teman-teman pastinya yaudah good luck semuanya sampai ketemu lagi di video saya berikutnya bye bye selamat menikmati